Terima kasih telah menonton! Aku mikirnya Kisum tuh kayak ransum gitu tau nggak? Tau makanan ransum ya? Oh! Kisum di balik moose! Keren banget sih! Tuh tangan lo buat Kisum! Tapi bukan gue yang namain juga sih Kak, jadi yang buat yang namain lo keren! Lo keren banget, Kisum! 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 Bener, bener, bener! Ya terima kasih dulu udah dateng Kak Segera! Oke, itu aja wawancaranya! Oh iya, hari malasih! Kisum! Kisah di balik musik! Jadi Kak Segera apa kabar? Baik, sehat! Segar ya sesuai namanya! Bugar juga! Harus dong bugar! Abis Lebaran gimana nih? Apa lagi hektik banget ga nih? Promo-promo lagu dan lain-lain gitu? Nggak terlalu sih! Nggak terlalu ya! Santai aja ya! Tapi ya seru lah! Seru ada kegiatan! Sekarang kayaknya mulai kegiatan kita pekerja seni mulai banyak lagi lah! Mulai aktif lagi! Setelah kita melewati... Gak apa sih udah 2 tahun ya? 2 tahun! 2 tahun pandemi ini kayaknya sekarang udah mulai hidup kembali! Udah hidup kembali! Ya bener-bener! Berarti dulu pas pandemi emang sempet mati banget ya? Oh enggak sih! Kenapa anda beranggapan seperti itu? Maksudnya kayak gak ada sempet gak ada geeks kan? Terus gak ada reguler di kafer-kafer Gak ada! Itu gak ada! Tapi kebetulan aku dan tim sih kita tetap konsisten rilis ya! Rilis lagu walaupun ya kita tahu efeknya gak akan sehebat kalau misalkan gak ada pandemi gitu Tapi kan ya sama ya mungkin kayak temen-temen semua yang pekerjaannya apa gitu Kalau kita kan musisi ya ngapain lagi selain bikin musik rilis lagu gitu kan Jadi ya tetap dilakukan aja Paling sepi waktu itu pernah gak kayak seminggu gak ada sama sekali? Oh ya iyalah! Udah pasti kayak mungkin gak seminggu kali sebulan waktu itu kan Sempet kita bener-bener udah deh semuanya di stop dulu Kita apalagi waktu itu yang lagi parah-parah banget tuh Meninggalnya tinggi banget Kita stop dulu apapun itu jangan ada Maksudnya sekalian menyehatkan mental juga kan? Ya mental health matters kan Pesan sponsor ya ini Terus biar ada terus ya akhirnya ya Tapi ya tetap disitu jadi aku ada positifnya sih Sekarang aku punya kayak kebun kecil gitu di rumah Oh jadi gara-gara gak ada kegiatan ya? Gara-gara gak ada kegiatan Jadi akhirnya coba nanem-nanem tanaman yang bisa dimakan Jadi aku ada basil, ada oregano, ada gitu-gitu lah yang gitu-gitu Bumbu-bumbu Bumbu-bumbu Terus jadi belajar masak pas disitu Bisa nih sekarang? Bisa Bisa ya Udah pasti sekali aku tuh sangat nonton anime Sangat nonton ya? Sangat nonton ya? Sangat nonton Jadi aku tuh katam Naruto ya Tapi yang Boruto anaknya aku gak suka Kenapa? Jadi Naruto tuh karena Persis dia tuh umurnya dengan umurku Jadi Sekarang umur berapa kali? 17 17 Jadi Naruto tuh Jadi pas aku se Pas di Naruto satu atau dua belum Naruto Shippuden tuh aku umur sekitar itu ya Jadi berapa sih? Dia 9 sampai 12 tahun Nah di Shippuden itu di atas itu Naruto Shippuden Terus abis itu ya ikutin Jadi tuh aku kayak Satu-satunya anime yang bikin aku beberapa sih Aku nonton anime tuh biasanya sampai nangis gitu jadi sering terharu gitu Hmm Salah satu itu Naruto karena kayak ngeliat banget Naruto tuh dari kecilnya tuh susah banget Pembangunan karakternya bagus gitu terus sampai gede akhirnya dia berhasil mencapai impian tertingginya gitu Jadi Hokage Jadi Hokage Yoi Terus Terus-terus Seru banget ya Naruto Tapi akhirnya Tapi ini spoiler ya kalau aku ceritanya Gapapa Tapi akhirnya itunya meninggal Siapa? Hinata Bukan Itu apa Kyubinya meninggal Kyubi Oh apa Serigalanya itu ya? Iya Serigalanya udah meninggal sekarang Itu juga nangis tuh aku disitu Sedih Karena Serigalanya udah ada Sudah-sudah meninggal Sejak lama jadinya nangis atau gimana? Enggak ya sedih aja nonton Oh sedih aja Sedih aja Aku punya terharu deh kalau nonton anime Kayak seneng banget sedih gitu Apalagi yang kasegara tonton selain Naruto Naruto kan emang mungkin legend banget Itu anime pertama juga kan ya Brad Anime pertama yang ditonton Enggak banyak anime kan ada Dragon Ball dulu Oh iya Dragon Ball Ada Dragon Ball Ada macam Tapi Naruto yang paling salah satu yang serius Terus aku juga nonton Sword Art Online nonton gak? Kamu Sword Art Online ya? Enggak nonton tapi tau Itu dari Light Novel ya terus di Ini apa di Dijadian anime gitu Itu juga bagus tuh Nah jadi aku tuh Seneng main game sebenernya Seneng main game Seneng main game Game online Jadi kalo kamu tau ada genre game itu MMORPG tau gak? RPG ada ceritanya gitu? RPG ada ceritanya MMORPG itu Massively Multiplayer Online Oh Jadi MMORPG itu main rame-rame online Tapi gak ada ceritanya Nah kebetulan Naruto terus abis itu SAO itu Sword Art Online itu Sword Art Online sih utamanya itu ceritanya tentang game itu Tentang game online gitu Tuh jadi aku suka Pantes rilep Gitu ya Jadi aku seneng Tapi bagus sih Pokoknya aku kalo selalu makan siang Pasti nyari anime baru Nyari anime Sampai sekarang masih Sampai sekarang Jadi terakhir ya nonton Ya kayak Demon Slayer Terus ada Jujutsu Kaisen ya judulnya Terus Attack on Titans AOT Terus abis itu Pokoknya semua deh ditonton Ada Kotaro Lives Alone Nggak nonton Aku juga nonton Nucung banget Tapi dia tua banget ngomongnya Iya kasian ya kasian Iya kasian Aku nonton semua terus Apalagi tuh Terakhirlah aku nonton Kotaro Lives Alone Saking bagusnya kan dia diadaptasi jadi film orang Iya Oh dia jadi anime dulu ya Anime dulu Komik anime terus kesitu Kalo gak salah ya aku juga gak tau sih Kenapa jadi sejarah Mau jadi sejarah Kotaro Lives Alone Iya 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 Terus Kalo misalnya anime ini ya kak ya Dia kan suka ada demsongnya gitu Ada musik-musiknya juga Apakah ini mempengaruhi Hika Segara juga Jadi kayak suka musik dan lain-lain Iya banget Jadi dulu tuh aku seneng banget Dengerin original soundtrack ya Oz kan itu Dari anime-anime Jadi pertama kali pintu masuk aku ke musik tuh sebenernya dari situ Wah Jadi ini aku udah pernah cerita sih ke beberapa Kalo ditanya ya ke beberapa orang Jadi dulu tuh ada film Atau series namanya Samurai X Pasti temen-temen tau lah Samurai X Kenshin Iya Rurouni Kenshin Rurouni Kenshin Sekarang udah ada film orangnya Udah ada Udah ada film orangnya Udah ada film orangnya Nah itu ada salah satu original soundtracknya itu Yang main itu nama band Larangsil Larangsil band Jepang Larangsil Jadi itu bagus banget deh band-band bagus gitu Terus aku jadi suka Nah setelah itu tuh aku dulu tuh seneng Ketoko game Jadi jaman dulu tuh Aduh kayak dulu banget nih Gak dulu banget padahal ya Aduh gimana ya ketahuan nanti nih Gak apa-apa Tapi pada masa itu Pada saat itu Aku tuh seneng ke toko game Bukan beli game Beli apa tuh Jadi toko game itu biasanya dia jualan juga Kumpulan original soundtrack dari film-film Dulu di Pondok Indah tuh aku tau Pondok Indah Mall Iya Jadi aku beli disitu Ya untuk dengerin itu Karena aku suka musiknya original soundtrack dari film-film anime Atau dulu tuh ada jendrenya juga super robot Jadi anime itu ada salah satu genre di Jepang itu super robot gitu Wah paham betul ya tentang anime ya temen-temennya Lumayan suka ya Emang suka Emang suka Beneran suka Tapi aku bukan wibu loh Suka aja Oh iya bukan wibu ya Bukan bukan Suka aja Suka aja Eh wibu sih sebenernya Passionate Itu wibu kata loh Passionate Iya Tapi wibunya yang gak bau bawang ya Iya Gak ketahuan ya Gak ketahuan Gak ketahuan Gitu Oke Jadi gak beli game ya waktu itu Gak beli Jadi beli itu original soundtrack Dan dari situ tuh aku Belajar dulu Belajar Nyanyi Belajar nyanyi Karena si vokalisnya tuh Suaranya tuh Bagus banget lah Menurut ukuran aku pada saat itu Iya Dan dia belajar Ya udah Dari situ mulai suka-suka-suka Baru deh Suka ke yang lagu pop Dan sebagainya Gitu Kemarin itu kan juga sempet Ngomongin masih soal anime nih ya Kemarin sempet rilis juga film di bioskop Jujutsu Kaisen 0 Oh aku belum nonton Apa tuh Belum nonton Belum-belum Oh belum nonton Padahal aku pengen tanya Iya Bagus ya Bagus Tapi bagus Aku sebenernya ga ikutin Di bioskop Di bioskop Di bioskop Di bioskop Oh Di bioskop Bener-bener di bioskop Di bioskop apa? CGV kayaknya Oh Iya Di CGV Iya 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 Oh Belum nonton aku Jangan cerita ya Oh belum nonton Itu jadi kayak Awalnya banget gitu sih Oh Sebelum Ini Siapa? Tokohnya siapa? Aku ga inget lagi nama tokohnya Aku cuma nonton Karena rame Jadi gue ikutan Gitu Lumayan bagus Tapi bagus Kayak mengharukan gitu kan Bucin Kebucinannya Tapi anime itu Ini loh Selera banget ya Ini aku jadi ketahuan wibu Gimana seleranya Anime itu kalo menurut aku Aku pertama kali Memutuskan untuk suka atau engga Itu dari gambar Dari gambar Jadi itu aku suka banget Jadi pertama tuh aku liat Naruto Kenapa aku suka Naruto Gak suka One Piece Kalo kamu liat tuh gambarnya tipenya beda Jadi aku gak suka One Piece Nah terus abis itu Ada kayak dulu Aku juga suka Suka gambar-gambar yang tipe Ini loh Apa Aduh Penciptanya siapa sih Studio Ghibli Tau Aku tau ada penciptanya siapa ya Ghibli Spirited Away itu juga gambar-gambarnya kan Keren-keren banget Jadi aku pertama itu sebenernya Tertarik sama gambarnya Jadi bukan cerita dulu Jadi awalnya gambarnya Jujutsu Kaisen itu salah satu yang bagus juga Itu dari komik juga kan Kalo gak tau Aku gak tau deh Aku gak ngikutin komiknya sih Tapi Jadi aku liat gambarnya suka Terusin nonton baru tau ceritanya Kalo gambarnya gak cocok udah Gak lanjutin Berarti anaknya visual banget ya Hmm di awal kayaknya iya deh Di awal Di awal Tapi sisanya Misalnya tiba-tiba Di tengah-tengah Ceritanya gak nyambung ya Tetep ditinggalin juga Oh gitu Apa tuh anime yang kayak gitu Kayak misalnya ini apa Attack on Titans nih aku sekarang lagi agak berhenti Nonton Udah season berapa? Udah terakhir Udah paling terakhir Udah ini juga kan ya Udah Udah Aku berhenti Karena aku mulai Kurang Cocok sama ceritanya gitu Tapi ya Paling ntar juga Dilanjutin lagi sih Tapi penimej lain Naruto yang memorable Apakah? Biar kasih rekomen gak sih Aku suka banget Black Clover Black Clover Jadi temen-temen yang suka Naruto Menurut aku pasti suka Black Clover Sama Sword Art Online Menurut aku itu klasik ya Jadi Naruto Sword Art Online Kalau Black Clover agak baru Sword Art Online itu menurut aku agak klasik Tapi agak Romansa kalau Sword Art Online Nah suka nih Anime-anime bucin kan Iya Bucin banget Kalau Sword Art Online Aku kurang suka Tapi aku suka karena konsepnya Kalau Sword Art Online Kalau Black Clover itu Itu ceritanya mirip banget Sama Naruto Jadi bedanya tuh Konsepnya beda maksudnya Tapi konsep dari Bahwa ada anak yang Sangat apa ya Sangat Kesepian Kesepian Dia Yatim piatu Terus abis itu dia Kayak dihina sama orang-orang Kan itu Naruto banget tuh Nah itu di Black Clover juga kayak gitu Karakternya Terus dibangun jadi kuat-kuat-kuat-kuat Akhirnya Jadi termasuk yang terkuat di desanya gitu lah Mirip-mirip gitu lah Aku seneng tuh yang kayak gitu-gitu tuh Tadi ada tiga topnya apa aja? Naruto Terus Sword Art Online Itu udah banyak tuh Sword Art Online Sampai ada yang baru juga ada Saat lagi Black Clover Black Clover Masih ongoing Kalau Naruto udah selesai kan Udah ganti anaknya sekarang Nah berarti nonton Naruto dulu aja tuh Kalau mau maraton ya temen-temen yang 600 episode apa 700 600 episode Masih kalah sih dari One Piece ya? Ya satu tahun lah Kalian kita abisin tuh Sehari dua-dua-dua gitu Oke segitu aja obrolan kita sama Kak Segara Terutama soal anime-nya yang ternyata begitu luas ya Iya lah Tapi bukan Wibu Bukan Wibu Gak mau mengakui kalau dirinya Wibu tapi suka anime Passionate Passionate Iya Penuh apa ya Kesenangan Nugairah gitu Iya Nugairah Kalau misalnya liat anime Sangat mencintai anime Mencintai anime Tapi bukan Wibu Jadi kalau misalnya lo suka anime Dengerin lagunya Kak Segara Ah iya harus Harus Apa yang baru Kak boleh mungkin sekalian dipromo? Oh iya judulnya rupanya Kurindu Tapi lagunya kurang anime disitu Kurang anime Jadi gak nyambung Iya Tapi gak apa-apa Paling gak kalau yang suka anime kan mendengarkan Pas denger Oh dia suka anime juga ya Iya jadi Merasa sekeluar Ini kekeluargaan Iya jadi kayak Aduh Supportif deh kita gitu Supportif deh kita sesama suka anime gitu Oke Yang kan dengerin itu Naruto gitu kan Enggak sih gak ada nyambung-nyambung Naruto lagi rindu sama Hinata gitu kan Lagi move on dari Sakura gitu Oke segitu aja obrolan kita sama Kak Segara Terima kasih Kak Segara Terima kasih Semoga sukses Amin Sukses buat Kerebut rindu Rupanya kurindunya Rupanya kurindunya Oke sampai jumpa di kisum berikutnya Don't forget to share Like Comment Subscribe Dadah Dadah Dadah